Pada tahun 1969, Jakarta menjadi tuan rumah Lomba Busana yang menarik perhatian masyarakat, sebagai bagian dari tren mode dan perayaan budaya urban yang berkembang pesat saat itu. Lomba ini menampilkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk desainer, pelajar, dan para profesional muda yang ingin menunjukkan gaya dan kreativitas mereka di panggung mode. Acara Lomba Busana ini tidak hanya berfokus pada pakaian, tetapi juga pada bagaimana peserta mempresentasikan gaya yang memadukan unsur tradisional Indonesia dengan pengaruh mode internasional. Pakaian seperti kebaya, batik, dan kain tradisional ditampilkan dengan sentuhan modern, memberikan warna baru bagi gaya berpakaian di kota metropolitan seperti Jakarta. Tema-tema yang diangkat biasanya berkisar pada modernisasi budaya tradisional dan adaptasi dengan tren busana dari luar negeri, termasuk gaya barat yang sedang populer di kalangan anak muda kota besar. Lomba ini dihadiri oleh tokoh-tokoh mode, selebritas, dan desainer lokal, yang turut memberikan apresiasi pada para peserta. Selain menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, Lomba Busana di Jakarta tahun 1969 ini memperlihatkan minat masyarakat Indonesia terhadap mode dan menjadi awal dari perkembangan industri fashion di Indonesia yang semakin kuat pada dekade-dekade berikutnya. Terima kasih telah menonton!